eh kenapa Nenek suka sedih terus gitu suka inget sama siapa kan untuk sengar antun genama yang jadi si Nenek ini suka-suka apa nangis itu sering teringat apalagi ini mau lebaran ya jilang mau lebaran jadi suka teringat sama yang udah mendahului kita mungkin gitu seperti itu ya nih ya terutama sama keluarga sama istilahnya sama suami ya Waalaikumsalam eh ya Allah ini siapa Ma ini siapa Neng Ega ya Ya Allah udah lama saya nggak ketemu ya Ya Allah berarti Neng Ega ini cucu si Nenek cuman dari si ayah-ayahnya ini yang di apa pungut sama-sama ya ini teman-teman seperti ini jadi beliau ini dulu juga pernah nge-plog waktu ketemu di sawah ya Neng ya waktu nyari cabe kalau nggak salah Nah itu Neng yang cerita kadang sama Nenek disini udah lama ya gimana kabarnya sehat Alhamdulillah sehat Nek gimana sehat Alhamdulillah baik Nek ini cucunya cantik banget ya Allah dan Neng ini sekolah di daerah Talaga ya gimana itu sekolahnya lancar Alhamdulillah kelas berapa sih Neng baru ke satu MA MA ya Allah mudah-mudahan selalu dilancarkan ya dan Allah permudah segala nikmat rezekinya itu gimana katanya dulu sering rebutan juga kenaraan kadang sering naik angkotan umum ya gimana sekarang sekarang masih sama masih sama sekarang lagi asrama disana Oh lebih melemes disana Nek ini mohon maaf Masya udah diganggu ya juga kesini tidak bermaksud lain cuman mengantarkan amanah jujur namanya amanah itu beratnya ya Nek ini juga ada ketitipan uang amanah sebesar 200.000 rupiah dari hamba Allah Malaysia mohon diterima mudah-mudahan dengan manfaat mananya dan doakan juga Tuhan hajinya Amin ya Allah ya Rabbal Amin bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di bonik channel semoga teman-teman sehat dan sehat dan berkasa lalu ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan ngasruk pada saat selanjutkan mengantarkan uang-uang amanah dari hamba-hamba Allah baik luar negeri atau dalam negeri dan kali ini pun saya akan berkunjung ke salah satu ibu-ibu tunggal yang hidup sebatang karak teman-teman dan Alhamdulillah saya kesini pun sambil mengantarkan uang amanah sebesar 200.000 rupiah dari hamba Allah Malaysia dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih sama hamba Allah murah-murahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal Amin nah di pagi hari ini ini saya sangat pagi-pagi banget dan saya juga berhubung masih satu desa di daerah saya ini cuman hitungan berapa puluh menit gitu saya kesini dan tadi juga saya habis sholat subuh langsung berangkat ke kampung sini gitu ya dan namanya masih puasa dan saya juga masih ini jadi ngumpang-mumpung masih pagi jadi masih semangat pagi gitu masih ada tenaga gitu ya kalau keburu siang saya kadang suka ini teman-teman suka kelerahan jadi ngebagi waktunya siap pagi-pagi dan sore hari gitu ya Nah seperti apa kisahnya ikuti saya selengkapnya oke teman-teman kita akan lanjut menuju ke rumahnya beliau mudah-mudahan beliau nya ada ya Oh itu udah terlihat Alhamdulillah Ya Allah udah lama saya nggak kesini temen-temen Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Nek gimana kabarnya sehat kena lejin damang menuju nawan mateh sasapu Ya Allah mah ini mohon maaf saya izin silaturahmi udah lama nggak kesini dan kebetulan saya juga sambil mengantarkan uang omanahnya ada sedikit rezeki buat Mak ya buat bebeklen fitrah mungkin ya enggak diganggu dulu sebentar nggak apa-apa ya enggak ngomong-ngomong mak di dapur rumahnya temen-temen si Nenek ini Nek takutnya temen-temen saya di luar dan saya lupa juga Nenek nama siapa Sarwia usia berapa tahun 75 tahun Alhamdulillah dan Nenek juga ini walaupun usia udah cukup lumayan tua ya tapi Nenek masih kelihatan jajak kelihatan cahat masih suka pakai sawah Mak Nenek ini hidup sendiri ya Nenek nggak istilahnya hidup sebatang karak ya Nenek itu nggak istilahnya bisa dikatakan nggak ada saudara ya ada juga punya juga anak pungut ya kalau nggak salah ya seperti itu temen-temen Nenek sambil duduk Nenek mohon maaf ya saya ngijin saya ini ngobrol-ngobrol sebentar nyak sok baik Nek berarti sekarang nggak berarti ini aktivitas ngapain aja ya 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 cucu dari dari anak pungut ya ya Allah tadi juga kemarin-kemarin sempet ketemu masih Nenek juga katanya ada Alhamdulillah sehat barangkali mau kesana mah katanya nanti Nenek juga ke sini kapan-kapan kata dia gitu kebetulan mau apa jelang liburan ya Nenek ngega ya ya Allah berarti Nenek keseharian di rumah aja nggak aktivitas ke sawah gitu tapi sawah punya nggak nggak punya ya Allah itu berarti makan keseharian buat makan keseharian dari mana Mak ya seketemunya gitu ya Allah jadi ini dulu juga bahkan rumahnya bukan di sini ya maya itu dulu terkena longsor temen-temen waktu tahun berapa gitu ini baru pindah sini ada dua tahun dua tahun ya ini juga kesini pindah kisaran dua tahunnya masih dari GRC ya teman-teman GRC sampur sama bilik ya maya Nek yang penting masyarakat maya ini mohon maaf saya juga kadang manggil Nenek kadang Ma jadi namanya di kampung ya Ma kadang ngeliat se-istilahnya seumuran orang tua kadangnya rata dipanggil Nenek Ma gitu namanya di Sunda kayak di Sunda di saya tuh kayak gitu teman-teman mohon maaf ya berarti Nenek masak masih pakai kayu bakar itu yang ngambilin siapa berarti Ma nyari ke kebun ke kebun siapa ke kebun orang hutan tapi minta dulu ya Nek ya tapi yang namanya di di hutan itu temen-temen jadi macam apa kayu bakar begitu di kalau dikabung cinema nggak ini ya digeletak gitu aja ya ngapalagi sekarang udah campur ini apa yang pada punya kebun campur pakai kompor ya jadi daripada kebuang dimanfaatin sama orang-orang yang masih membutuhkan kayak gitu temen-temen jadi enggak 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 di enggak dijual belikan ya kalau dikabung hitam ya kayak gitu temen-temen ya Allah ya mudah-mudahan sehatnya ya seterusnya ya yang jadi keluh kesah Nenek hidup sendiri gimana yang jadi kesedihan Nenek gitu namanya hidup sendiri kan kadang istilahnya saya aja punya keluarga kadang ngerasain sedih ditinggal udah ditinggal orang tua ya apalagi Ma ya Ma hidup cuman sendiri itu gimana kalau si neneng pulang sekolah mah kadang ditemenin masih neneng ya 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 Allah Nenek yang sabar ya itu ditinggal suami udah berapa tahun Nek tas lima tahun berarti tas lima tahun teh Nenek hidup sendiri apa-apa sendiri ya Ya Allah Nenek punya kambing nggak tapi masih kuat nyari rumput gitu Wah ya kalau ada rezeki mah yang nginggu kambing mau ya mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya ya buat beli kambing ya Nenek buat memperingan kehidupan Nenek berarti sawah nggak ada nggak punya ya Allah jadi miris teman-teman tapi eh beliau ini walaupun usianya udah udah lansia tapi kelihatan jag-jag jadi masih misalnya ada yang ngasih rezeki buat beli kambing Nenek masih mau ya ngurus kambing ya ya Allah jadi itu teman-teman jadi ya namanya hidup sendiri teman-teman kita aja kadang punya keluarga kadang apa lagi pas nggak isilahnya lagi nggak akur lagi nggak ini kadang kita tetep ngerasa sendiri gitu apalagi emang bener-bener sendiri gitu ya Nia ya Allah apa-apa sendiri Nenek puasa hari ini Alhamdulillah itu kalau kalau makan buka buka puasa suka sama apa kiri sama asin ya kalau lagi ada ya 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 Allah jadi ya gimana ya teman-teman namanya hidup sendiri jadi eh istilahnya ya ya mungkin teman-teman di luar sana bisa ngerasain gitu hidup sendiri apa-apa sendiri ya itu kalau kalau sekarang ini nggak aktivitas sesawa nggak ada yang nyuruh gitu apa gitu kalau lagi musimnya gitu ya itu suka diupah berapa iya tilu puluh lima ribu sehari pas setengah hari sehari setengah hari setengah hari mungkin pulang juhur begitu ya itu tiap hari enggak dapat uang segitu berarti musim-musiman kalau mungkin lagi musim nandur gitu ya kalau sekarang kan itu udah mulai gede ya Iya lagi istilahnya bahasa Sundanya mah lagi musim peceklik kayaknya ya ya Allah ya Allah berarti dari uang segitu itu dicukup-cukupin beli beras mungkin ya ya Allah beli lau Nenek kalau gimana ini kan mudah menghadapi tinggal beberapa hari ya tinggal besok lusa kasarnya ya itu kita jelang lebaran Idul Fitri gimana Nenek ya ke iya iya jauh ya lumayan ya jalan kaki ya Allah teman-teman jadi beliau ini sangat rajin ibadahnya itu jadi mungkin ini yang bikin awet muda si Nenek itu sering dibasuhi air wudhu ya Nenek Nenek masih suka menghapal Al-Quran iya mungkin kalau lagi nggak ada kerjaan apalagi ya cuman istilahnya apalagi di bulan puasa seperti ini ya Nenek Nenek kenapa Nenek suka nangis terus gitu tiap saya kesini tuh hampir tiap kesini ya ini udah udah dua kali saya kesini tuh tuh si Nenek pasti terlalu teradut dalam kesedihan gitu kenapa Nenek iya ngerasain hidup sendirian ya selama lima tahun temen-temen jadi kita bisa ngerasain sakit sendiri jadi istilahnya apa-apa sendiri jadi temen-temen seperti itu iya ya Allah Nenek yang sabar ya harapan terbesar Nenek kedepannya seperti apa ingin cita-cita Nenek gitu iya iya biar 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 buat memperingan kehidupan Nenek gitu iya 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 kan punya belum iya 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 jalur Ia iya 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 Bagaimana budah persiapan buat besok lusa? Lebaran? Ada? Ya Allah Ya nanti kalau ada rezekinya beli ya Maya Biar bisa makan enak Maya Berarti nenek Cita-cita mah harapan ke depannya Iya harapan mah Jadi banyak teman-teman Jadi bahkan Kasarnya biar memperingan kehidupan si ma Ngurus kambing pun mau Maya Itu nanti misalnya ada rezekinya Buat kandangnya dimana ma? Di mana? Kalau disini kan Misalnya disini disekat juga bisa Tapi apa? Dipakai naro sulu ya Berarti harus bikin sebelah sini ya Yang paling aman belah sini Jadi harus Beli kayu beli genteng juga ya teman-teman Mudah-mudahan ada yang milik rezekinya nih ya Kedepannya namanya rezekikan Kita gak ada yang tahu Hatu ruhun Cekap deh dia Kebetulan Di rumah juga gak bakal ngopi lah ya Maya Ini sambil ngebeberang Sinilah gak apa-apa ya Maya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Ya Allah Ini siapa Ini siapa Nengega ya Ya Allah Udah lama saya gak ketemu ya Ya Allah Berarti nengega ini Cucu si nenek Ya Cuman dari si ayah Ayahnya ini yang di Apa? Pungut cema-cema ya Ini teman-teman Seperti ini Jadi Beliau ini dulu juga pernah Ngeplog waktu ketemu di sawah ya neng ya Waktu nyari cabai kalau gak salah Nah itu Neng yang cerita Kadang sama nenek disini Udah lama ya Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Ya Allah Nek Gimana sehat? Alhamdulillah baik Nek Ini cucunya cantik banget Ya Allah Dan neng ini Sekolah di daerah Talaga ya Gimana itu Sekolahnya lancar Alhamdulillah Kelas berapa sih neng? Baru kelas Satu MA Ya Allah Mudah-mudahan selalu dilancarkan ya Dan Allah permudah Segala nikmat rezekinya Itu gimana Katanya dulu Sering rebutan juga Kendaraan Kadang sering naik Angkotan umum ya Gimana Sekarang Sekarang masih sama Masih sama Sekarang mah lagi Asrama disana Oh lebih milih mes disana Ya Allah Jadi si neng ini Dulu itu sering Kesiangan ya Karena gak ada kendaraan Teman-teman Jadi Nah ini yang Yang dulu Saya bisa kesini juga Berkah Si neng ya Berkah si neng Dan kebetulan Emang Cucunya si nenek Gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah ini Sudah beberapa Hampir setahun ya Alhamdulillah Bisa ketemu ya Ya Allah Bisa ketemu bareng Jadi kadang Saya kesini Neng Eganya Lagi sekolah ya Nah teman-teman Jadi Nek Gimana Lagi seneng Cucunya dateng Kalau libur sekolah Berarti si neneng Pool disini ya Ya Allah Seperti itu teman-teman Jadi nenek juga Sangat seneng Karena Biasanya sendiri Ada yang nemenin ya Ya itu bisa Sedikit Apa Gak terlalu sedih Nenek ya Nenek ini dari pertama Saat kesini Nangis terus Katanya Sedih Suka teringat Sama yang Udah pada gak ada Katanya Namanya Udah sepuh ya Neng ya Seperti itu Dan emang Kehidupan beliau Seperti ini gitu Neng gak aktivitas sekarang Udah beres Tadi abis sahur Langsung beres rumah Nah itu Ini udah cantik Rajin gitu Teman-teman Jadi Beliau ini Dari sahur itu Malah gak tidur gitu Teman-teman Ya Allah Jarang Neng Yang cantik Malah mau ini Gitu ya Tapi neng Nanti disini Berberes lagi Iya Bantuin emak Bantuin emak Ya Allah Jadi rencana hari ini Nginep sini mungkin ya Iya Ya Allah Jadi nenek Gimana Seneng Katanya neng Neng gak mau nginep sini Seneng Terlihatan Terpancar Kebahagiaan Si nenek Teman-teman Ya Allah Neng Berarti hari ini Bisa masak-masak Sama si neneng Buat sambil Nggak buburin nanti ya Saya pamit dulu Mau beres-beres dulu Ya penting masing Sarehat ya Doan terbaik juga Dari saya Ya Baik Ma Baik Neng ega Cita-citanya Secepatnya tercapai ya Beliau ini Dulu Pernah Ketemu mas saya Itu di Sawah Katanya Sekolah Sekolah juga jauh Kadang Mau ngemes Bingung Buat Bayar mesnya Katanya ya Dan ayahnya beliau pun Serabutan ya Ma ya Katanya Si neneng ini Dulu ada Kenaraan cuma satu Jadi rebutan sama Si Ayahnya Mungkin gitu ya Buat Kerja Kayak gitu teman-teman Jadi ngebelain Kadang naik angkot umum ya Angkotan umum Ke daerah talaga itu Dan dari sini itu ya Kisaran Hampir satu jam Teman-teman Dari sini itu Ke daerah sana itu Ya Allah Mudah-mudahan Kedepannya ada milik rezekinya Buat Beli kenaraan si neneng ya Ma ya Namanya rejeki Kita kan Gak ada yang tahu Kenapa neneng suka sedih terus gitu Kenapa neneng suka sedih terus gitu Kenapa sedihkan ma ya Suka inget sama siapa Mereka Bisa apa Kanu Misal raya dikira Kanu tersingar antun gen Ama yang Jadi Si neneng ini Suka Suka Apa Nangis itu Sering teringat Apalagi ini mau lebaran ya Jilang mau lebaran Jadi Suka teringat Sama yang udah mendahului kita Mungkin gitu Seperti itu ya Nia Terutama sama keluarga Sama Istilahnya Sama Suami Ya Ya Allah Nenek yang sabar Ya Sabar Perbanyaklah Salah wajikir Ya Ya Allah Jadi Gimana ya teman-teman Dan barangkali Buat teman-teman Yang mau nyesipkan Sebagian hartanya Buat membantu Memperingan kehidupan Ibu Sarwiyah Ibu Sarwiyah Dan beliau ini Hidup sebatang karada Apa Ya cuman segini adanya Gitu teman-teman Dia gak Punya apa-apa Selain Istilahnya Kuli-kuli di orang Itu juga Kalau lagi ada Nia Ya Allah Mudah-mudahan Kedepannya ada Merkirikinya Nia Dan Buat teman-teman Bisa kalian kunjungi Di deskripsi itu Ada nomor adminnya Bonik Channel Tanpa disitu Saya tidak pernah Membagikan nomor admin tersebut Nek Ini mau mohon maaf Saya Pagi-pagi Kesini Saya berhubung Mau ngasruk Kepedesaan yang lainnya juga ya Karena Tahu sendiri Namanya bulan puasa ya Tenaga Kadang sedikit terkurah Jadi saya pagi-pagi banget Nih mohon maaf Udah ngeganggu nenek ya Saya tidak bermaksud lain Dan Saya juga Ini Mengantarkan Nek Ini mau mohon maaf Saya sudah diganggu Saya juga tidak bermaksud lain Berhubung Saya juga Kesini Tidak niat Bikin sedih nenek ya Ya Allah Mohon dimaafkan Takutnya saya ada salah-salah kata Ya Nek Mohon dimaafkan Dan saya juga kesini Tidak bermaksud lain Cuman Mengantarkan amanah Jujur Namanya amanah Itu berat Nek Ini juga ada Ketitipan uang amanah Sebesar 200 ribu rupiah Dari hamba Allah Malaysia Mohon diterima Mudah-mudahan Mengpaat Dan doakan juga Tuhan hajinya Amin Ya Allah Ya Rabbalah Amin Mungkin cuman itu ya Nek Doa terbaik dari saya Mudah-mudahan Nenek selalu disehatkan Selalu aluh Permudah Segala Urusan Nenek Mudah-mudahan Kedepannya juga Ada milik rizkinya Buat beli Kambing Kalau nenek Emang ingin Ngurus kambing Ya mungkin cuman itu Nek Mangas Assalamualaikum Nah teman-teman Mungkin cuman itu Silaturahmi saya Ke Ibu Tunggal Ibu hidup Sebatangkara Ibu Sarwiyah ini Tidak memiliki Siapa cuman Beliau punya Anak Sambung Anak sambung ini Yang si cucunya Yang gadis desa Itu kadang Sering nemenin Kesini Cuman beliau juga Lagi menuntut Ilmu di sekolah SMP Kalau gak salah Dan saya mengucapkan Beribu-ribu terima kasih Sama Tuhan Haji Di Malaysia Mudah-mudahan Allah membalas Dengan berlipat-lipat ganda Amin Buat rakan-rakan yang lainnya Barangkali memenyisihkan Sebagian hartanya Buat membantu Memperingan kehidupan Ibu Sarwiyah ini Bisa kalian kunjungi Di deskripsi Ada nomor admin Bonik channel Tanpa disitu Saya tidak pernah Membagikan nomor admin tersebut Mudah-mudahan Video ini ada Mampangatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa